Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid 13. Pertempuran Diyong Lelit Chang. Dahu yang sudah mengetahui benar watak yang jing, mengedipkan matuk kepada Butong. Butong memandang Dahu dengan wajah yang dipenuhi tanda besar, penasaran, dan sekaligus kekhawatiran. Tong Dixiong, Saudaragan, berilah kesempatan baginya untuk berpikir, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres pada jurus Sinshuang Kualuksie yang kau mainkan, namun aku sendiri tidak mengetahuinya. Apabila ia bicara sesuatu tentang Sinshuang Kualuksie, ikutilah, karena anak ini memiliki pola berpikir dan care pandang yang tidak lumrah manusia biasa. Tong Dixiong percayalah padaku, apabila engkau mengikuti apa yang ia katakan, itu pasti sangat berarti bagi ilmu silatmu. Cui Tai Hiap, saat ini negara membutuhkan Kaisar seperti Kaisar Yong Lelit yang dapat memerintah dengan baik. Seperti yang Cui ketahui, Kaisar sedang akan menghadapi Malapetaka, saya sebagai General Perang Kekaisaran Ming, memohon, kiranya Cui Tai Hiap bersedia menjadi utusan saya pribadi untuk menyelamatkan Kaisar dari cengkraman datuk-datuk sesat dan kaum persilatan lainnya. Kaisar tidak akan membatalkan atau menunda jadwal berburunya, karena ini merupakan bagian dari hidup Hong Siang. Bersediakah si Tai Hiap dan Zeng Xiao Hiap menerima tugas mulia ini? Dahu dan Yang Jing saling pandang, dan hampir berbareng mereka menganggukan kepala satu kepada yang lain. Dengan berlutut, mereka berkata, Gang Go An Sui, Hamba, Sido, dan Zeng Yang Jing, akan menjalankan tugas yang diberikan Gang Go An Sui dengan sungguh-sungguh. Syukurlah, kalau kalian berdua dengan kepandayan seperti ini bersedia memikul tugas yang sangat berat ini. Tong Zhi, dua jam lagi, kamu harus menghadap ke kamar raya, dan berikan bungkusan kuning ini akanku taruh di atas meja, jangan dibuka, dan taruhlah di kantong pelana kuda Kaisar Yong Le. Kerjakan dengan cepat dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apakah kamu sanggup? Paman, Butong akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Paman perintahkan katanya tegas dengan Dahi berkerut ke atas, tampaknya ia berpikir keras sampai keringatnya menetes keluar. Ayah, apakah yang ayah lakukan? Ayah, kau, kau, Juna I menatap wajah General Gang dengan wajah penuh rasa khawatir. AI Zhi, Tong Zhi, aku adalah seorang General Strategi Perang. Aku tahu ada musuh-musuh rahasia sedang memasang jebakan yang sangat berbahaya bagi negara, dan sekaligus juga berbahaya bagi jiwaku dan jiwa Kaisar Yong Le. Tentu saja aku tidak bisa tinggal diam. Strategi perang harus dipecahkan dan dilawan juga dengan strategi perang. Penggunaan datuk-datuk sesat juga harus dilawan dengan pendekar-pendekar yang berilmu tinggi juga. Sudahlah, jangan kalian terlalu menguatirkan diriku. AI Zhi, temanilah si Tai Hiap ke daerah perburuan, jangan sampai terlambat. Pertemuan bubar. Tanpa menengok lagi General memasuki kamar pribadinya dan segera menutup pintu. Ayah, ayah, serujuan AI, dengan air matu menetes. AI Mei, apakah yang hendak paman lakukan? AI Mei, katakanlah, kamu tahu bukan juan AI hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Tongkoko, aku tidak tahu persis apa yang hendak ayah lakukan, namun aku mengerti dalam situasi perang semacam ini, ayah pasti menggunakan siasat perang yang disebut membakar rumah sendiri, menghancurkan benteng musuh, yaitu, upaya menghancurkan musuh-musuh yang tidak kelihatan ini dengan kera mengumpankan dirinya sendiri. Fan Zhi Ji, Fan Yu Le Chang, membakar diri sendiri, membakar benteng. Kata Yang Jing. Semua menunggu di depan kamar gan Go An Sui. Semua tampak tegang. Hanya Yang Jing yang kelihatan berpikir dan bersikap berlainan. Wajah remaja ini kelihatan tenang seperti air dan audianci di Provinsi Yunan. Tenang dan tidak bergeming terhadap suatu gejolak di luar dirinya. Jing Ti, apakah kamu bisa menduga apa yang ayahku sedang lakukan? Tanya Juwan AI. Cici, aku kagum dan hormat kepada ayahmu. Ia seorang jenderal yang rejiwa jenderal, berotot jenderal, dan bernafas murni seorang jenderal. Tidak ada satu kekuatan pun saat ini yang bisa membatalkan keputusan perang yang ia ambil. Pisau bisa memotong kulitnya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jiwanya, Juwan AI mengerti filsafat perang yang diucapkan Yang Jing. Hatinya sangat sedih tetapi sekaligus semakin menghormati ayahnya. Dua jam sudah berlalu, Butong segera memasuki kamar jenderal dan Begitu masuk ia melihat sebuah benda yang ditutup dan dicap dengan tanda angkatan perang ke Kaisaran Ming. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan membuka bungkusan ini dengan ancaman hukuman mati kecuali Kaisar sendiri. Dengan tangan gemetar, Butong mengambil bungkusan itu sambil menoleh ke ruang pribadi pamannya. Namun, pintu tirai tertut perapat dan ia tidak mendengar sesuatu apapun dari sana. Ingin ia masuk melihat keadaan pamannya, namun ia tidak memiliki keberanian berbuat itu. Buru-buru Juwan AI juga masuk ke dalam, dan wajahnya pucat pasih ketika melihat tetesan darah yang masih segar di dekat ruang pribadi ayahnya. Matanya terbuka lebar dan mulutnya ternganga. Oh ayah, ayah, keluhnya lirih sekali dan air matanya menetes-netes dras sekali. Sama dengan Butong, ia juga tidak memiliki keberanian untuk menerobos masuk ruang pribadi jenderal dan Tongkoko, cepatlah pergi sebelum Kaisar Keburu berangkat ke perburuan, kemudian susulah kami di medan perburua Yang Jing mendesak Butong segera angkat kaki. Dahu mengajak Yang Jing dan Juwan AI segera angkat kaki dan secepat terbang mereka bertiga melesat ke jurusan yang ditunjukkan Juwan AI. Pegunungan Jundu, sebelah utara ibu kota Peking. Kerap kali dipilih sebagai daerah berburu oleh Kaisar Yongle. Selain pegunungan ini memiliki pemandangan yang indah, juga terdapat banyak sekali jenis binatang buruan yang sengaja dipelihara begitu saja untuk kepentingan berburu bagi Kaisar Yongle. Banyak pemburu-pemburu dari berbagai provinsi menjual hasil buruan ke pembesar daerah Jundu untuk dibeli, kemudian dilepas kembali di daerah perburuan Kaisar. Sehingga tidak mengherankan apabila didapat begitu banyak binatang buruan di pegunungan ini. Pagi hari setelah matahari terbit, Kaisar Yongle bersama dengan rombongan memasuki Yongle Lichong, daerah perburuan Yongle, di Jundus Han. Kuda Ferdana berwarna hitam legam dan tinggi besar menjadi tunggangannya General Ksuda, seorang laki-laki setengah tua yang gagah perkasa, yaitu mertuanya sendiri, menunggang kuda di sampingnya dengan jenis yang sama berwarna putih. Rombongan ini dikawal oleh lebih dari 24 prajurit pilihan yang berilmu tinggi. Tidak beberapa lama, Kaisar sudah melihat seekor kijang berkor putih melintas di hadapannya, dengan sigap ia mengeplak kudanya dan mengejar kijang itu dengan anak panah terpasang pada busurnya. Kuda Ferdana itu melesat cepat sekali mengejar sasaran buruan. Sudah lebih dari tujuh anak panah yang dilepas, tetapi nampaknya kijang muda itu tidak manda begitu saja tubuhnya ditembus anak panah. Dengan gesit si kijang meninggalkan kuda Kaisar dan berlari menuju lereng yang agak curam dan menghilang dilekukan gunung. Kaisar Yongle sangat penasaran, segera ia mengeplak kudanya menuju kelekukan gunung. Ia tidak sadar pengawalnya tidak berada di belakangnya lagi. Para prajurit pilihan itu dihadang oleh sekelompok orang yang berwajah bengis dengan golok di tangan. Tanpa banyak cakap, gerombolan yang terdiri dari 20 orang itu menyerang para prajurit. Dari gerakan mereka saja dapat dilihat bahwa mereka terdiri dari ahli-ahli silat yang berilmu tinggi. Golok dan pedang mereka bergerak cepat menimbulkan angin yang berciutan. Sebentar saja terjadi pertempuran yang dasyat antara prajurit pengawal Kaisar dengan orang-orang Kangowu Gologan sesat. Walaupun prajurit-prajurit itu orang-orang pilihan yang berilmu tinggi, namun mereka hanya berpengalaman di medan perang. Sedang yang mereka hadapi adalah orang Kangowu yang berilmu tinggi dan biasa membunuh tanpa berkedip, mereka menjadi terdesak hebat sekali. Sudah banyak prajurit yang mandi darah, kepala remuk, dan mayat bergelimpangan tidak karu-karuhan. General Ksuda yang sangat menguapirkan nasib Kaisar Yongle, menggerakkan tombaknya begitu rupa, sehingga sudah tiga orang Kangowu yang tertembus tombak. Ia mencoba mengeplak kudanya untuk menyusul larinya Kaisar Yongle, tetapi seorang yang menjadi pimpinan gerombolan itu merangseknya dengan serangan-serangan yang hebat, membuat dia tidak memiliki kesempatan lari menyusul Kaisar Yongle. Pemimpin gerombolan ini adalah seorang pendekta lama berjubah merah, namanya Heksin Lama, lama berhati hitam, seorang pendekta sesat yang tinggi ilmu silatnya. Besi-besi berbentuk lingkaran yang dihiasi dengan dua tengkorak bayi menjadi senjata andalannya yang liai dan beracun. Entah sudah berapa jumlah manusia yang mencejadi korban sentaja beracun ini. Dengan senjata ini pula ia menyerang General Ksuda dengan maksud membunuh. Serangan-serangannya sangat kejih dan luar biasa dasyat dan berbahayanya. General Ksuda mencoba melawan dengan tombaknya, tetapi lingkaran-lingkaran besi itu terlalu lihai baginya. Mulailah ia terdesak hebat. Dada sebelah kirinya sudah terluka dan mengucurkan darah berwarna kehitam-hitaman. Ha, 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 hei anjing tua, umurmu sebentar lagi tamat, demikian juga seluruh pengikutmu termasuk Kaisar Jahanam itu juga akan mati tanpa kuburan. Sehabis berkata demikian, pendeta ini menyerang lebih hebat lagi. Lingkaran-lingkaran besi mendasing-desing mengarah kepada tujuh jalan darah kematian Ksuda. General Ksuda yang sudah jatuh di bawah angin itu sudah sangat kepayahkan. Pelipisnya sudah mengeluarkan darah karena terserempet pinggiran lingkaran besi itu. Karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menolong Kaisar Yongle ia menjadi nekat. Ia mendesak dengan sisa tenaganya untuk mati bersama dengan lawannya. Ia melompat tinggi sambil mengirim tusukan maut dengan tombaknya ke arah ubun-ubun lawan dengan tanpa menghiraukan keselamatan jiwa lagi. Namun Heksin lama tidak menjadi gugup, ia memutar tubuhnya seperti gasing, kemudian melepaskan dua lingkaran besi itu dari tangannya, dan meluncur ke arah ulu hati lawannya yang masih melayang di udara. Ksuda sangat terkejut sekali melihat gerak gasing lawannya, sehingga ia terlambat untuk menghindar dari serangan lingkaran besi. Pada detik terakhir sebelum lingkaran besi itu menggedor ulu hatinya, sebuah bayangan memapak senjata maut Heksin lama. Paman Ksuda, bantulah yang lain, biar aku menghabisi hidup pendekta sesat ini. Butong, kau, apakah pamanmu datang menyusul tidak paman, Gansu Syok mengutus kami untuk menolong kaisar dari cengkraman musuh yang dipimpin oleh manusia misterius yang bernama Bupun Ongya. Pemuda bosan hidup, terimalah kematianmu Heksin lama menyerang Butong dengan kemarahan yang meluap-luap, giginya gemeretak dan biji matanya seolah mau keluar saking marahnya karena usaha membunuh Jenderal Ksuda digagalkan oleh pemuda yang berdiri di depannya ini. Ilmunya yang paling jahat dan mengerihkan, Hekdu Kuanzi, lingkaran racun hitam, dipergunakan untuk menghabisi hidup Butong. Butong yang sekarang lebih menguasai ilmunya Ying Yang Sinshuang Kuan setelah pibu dengan Yang Jing, memainkan ilmunya secara luar biasa sekali. Penggunaan Sinkangnya yang diatur menurut unsur Ying Yang sedemikian baiknya membuat Ying Yang Sinshuang Kuan sukar dilawan oleh Heksin lama. Hekdu Kuanzi dibuat mentah dan tidak memiliki kegunaan karena gempuran Sinkang panas yang membakar racun, Sinkang dingin yang membalikan. Racun itu ke arah dirinya sendiri. Ketika ia melirik ke arah teman-temannya, ia juga terperanjat karena seorang darah berbaju kuning dengan ilmu pedangnya yang sangat lihai membuat teman-temannya kocar kacir dan banyak yang mati mandi darah. Sedangkan Jenderal Ksuda dengan gagah perkasa menggelas semua lawan-lawannya tanpa ampun. Kawan-kawan, angin besar. Lari tanpa menghiraukan teman-temannya yang luka-luka dan binasa, sisa-sisa penjahat itu melarikan diri dengan cepat ke arah selatan meninggalkan Yong Lelit Chong. Mari kita mundur sejenak, mengapa tiba-tiba Butong dan Juen Ai bisa muncul bersamaan di Yong Lelit Chong dan menolong Jenderal Ksuda pada waktu yang tepat. Telah diceritakan di bagian depan, Dehu, Yang Jing, dan Juen Ai dengan menggunakan gingkang masing-masing lari secepat terbang ke arah utara menuju Jundushan. Namun Juen Ai tidak bisa mengikuti kecepatan Dehu dan Yang Jing, sehingga perjalanan menjadi terhambat. Menyadari waktu yang sudah sangat mendesak, Dehu memperlambat larinya, dan bersanding dengan Juen Ai. Aimei, adik Ai, maafkan aku, ia berkata kepada Juen Ai. Belum sempat Juen Ai bertanya, mengapa ia meminta maaf, tiba-tiba tubuhnya sudah dibawa lari secepat terbang oleh Dehu. Ia merasakan sebuah tangan yang kokoh-kuat menggandengnya. Tanpa ia sadari ia tersenyum bahagia. Hatinya berdebar-debar luar biasa, bukan karena takut terlambat menolong Kaisar Yong Lelit, melainkan karena perasaan bahagia dan mendesak-desak perasaannya begitu rupa. Ia melirik ke arah Dehu, ia melihat pemuda berlengan tunggal ini memandang ke depan dengan sorot metah yang sangat tajam, rambutnya yang berkibar-kibar tertiup angin menciptakan pemandangan yang luar biasa hebatnya di mati Juen Ai. Betapa tampan dan gagahnya pendekar berlengan tunggal ini, gumannya lirih. Ingin dia diajak lari terus oleh Dehu dengan care seperti ini. Yang Jing tersenyum melihat wajah Juen Ai yang tersenyum-senyum sendiri. Hu Koko, jari-jari gan cici tampak biru karena kau pegang terlalu kuat kata Yang Jing tiba-tiba kepada Dehu. Dehu sampai berhenti saking terkejutnya. Tanpa ia sadari ia membawa jari-jari Juen Ai dekat dengan wajahnya. Ia melihat jari-jari yang mumil, putih, dan bersih sekali. Kulitnya lembut bagai sutera, dan jari jemari itu sedikit gemetar. Oh, Aimei, maafkan aku kalau aku tanpa sengaja menekan jari-jarimu, Dehu tampak kikuk dan serba salah. Hu Koko, coba gandeng lengan dekat siku, itu baru aman dan tidak sakit, kembali Yang Jing berkata. Mendengar ucapan Yang Jing itu, tangan Juen Ai menjadi semakin gemetar dan wajahnya merah sekali. Dehu tambah terkejut, dia pikir tangan Juen Ai sedikit terluka dan terganggu jalan darahnya sehingga ia menahan sakit. Dehu menjadi serba salah dan bingung. Hu Koko, Ayo, kita harus segera tiba di Yongle Lichang sebelum para datuk sesat menghabisi jiwa kaisar Yongle. Diingatkan tentang itu, maka tanpa berpikir panjang ia memeluk lengan Juen Ai dekat siku, kemudian dibawa larilah gadis itu secepat terbang. Yang Jing yang berlari dekat Juen Ai melirik ke arah gadis itu. Dan kebetulan, Juen Ai juga melirik kepadanya. Gan Cici, tidak sakit lagi kan tanda tanya katanya sambil tersenyum nakal. Juen Ai melotot sambil tersenyum, namun tidak berani berkata apa takut menganggu konsentrasi Dehu. Ketika sampai di Yongle Lichang, mereka mendengar suara beradunya senjata tajam. Wah, kita terlambat, mari tanpa melepaskan gandengannya, Dehu berlari menuju suara pertempuran itu. Tetap waktu mereka tiba di situ, Dehu dan Yang Jing melihat kuda kaisar Yongle meluncur menuju lekuk gunung. Aimei, bantulah para prajurit itu, aku dan Jing Ti akan menyusul kaisar. Pergilah Hutwako, akanku coba membantu General Ksuda. Begitu turun dari gandengan Dehu, Juen Ai melesat seperti wale terbang untuk menolong General Ksuda yang terancam serangan maut. Juen Aiimei, serahkan pendekta sesat itu kepadaku, dan bantulah Ksugu Answe. Tiba-tiba Butong sudah muncul di situ dengan mengendarai seekor kuda. Kaisar Yongle yang tidak tahu rombongan pengawalnya bertempur mati-matian dengan kawanan pembunuh, terus mengejar kijang buruannya. Ketika ia sampai di lekuk gunung itu, tiba-tiba kudanya melompat tinggi-tinggi sambil menghibas-ngibaskan kakinya, seperti marah. Kaisar Yongle bukanlah manusia lemah, dengan cepat dan cekatan ia menenangkan kudanya. Begitu ia turun dari kudanya, ia melihat enam manusia sangat aneh berdiri di depannya. Yang paling depan bermuka seperti burung kokoh belok. Ia mengenakan baju siucai. Senjatanya sangat istimewa, semacam patkua kuampit yang ujung menggunakan besi yang kelihatan tua sekali, sedangkan gagangnya terbuat dari tulang belakang ular laut. Inilah datuk sesat dari Teluk Pohai, Pohai Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa dari Teluk Pohai. Sedangkan orang kedua, lebih menyelamkan lagi. Tubuhnya kecil pendek, rambutnya riap riapan seperti iblis kuburan. Ia berdiri sambil asyik memasukkan segengam ulat-ulat besar berwarna hijau tua. Ulat-ulat itu berkelejotan ketika digigit dengan giginya yang besar-besar itu. Warna ulat itu hijau tua, tetapi begitu digelas dengan gigi kakek itu, mengeluarkan cairan berwarna merah darah yang berbau busuk luar biasa. Inilah datuk sesat dari utara tembok besar, Chong Duan, ulat seribu racun. Sedangkan empat orang lainnya seperti saudara kembar. Potongan empat orang itu rata-rata tinggi kurus dengan tulang rahang besar. Muka mereka pucat seperti mayat. Empat orang ini merajai daerah pantai selatan. Semua orang di pantai selatan akan menjadi keder dan ketakutan apabila berjumpa dengan empat manusia kembar yang ganas dan aneh ini. Inilah dia, Nanhai Silangmu, empat serigala iblis dari pantai selatan. Keempatnya memiliki bentuk tubuh dan wajah yang sama, cuman warna kukunya saja yang berbeda. Yang paling tua dipanggil Hilang, Serigala Hitam, karena kukunya yang panjang itu mengandung racun kebuang hitam. Orangnya pendiam, tetapi luar biasa ganas dan kejamnya. Orang kedua dipanggil Wong Lang, Serigala Kuning, karena kukunya mengandung bisa ular gurun gobie yang berwarna kuning. Racun yang sangat berbisa, hawanya saja bisa membawa orang kepada maut. Yang ketiga dipanggil Bailang, Serigala Putih. Kukunya dilatih dan direndam dengan racun kalajengking putih dari Manlingho, di butan. Racun ini tidak berbau, namun bisa membuat kurbannya kehilangan ingatan. Orang terakhir, Zilang, Serigala Ungu. Kukunya berwarna ungu tua dan mengandung racun ulat ungu yang hanya didapat di sebuah pulau hantu yang biasa disebut pulau neraka. Racun ungu ini membunuh korbannya perlahan-lahan, pertama-tama yang digerogoti adalah persendian. Tidak lebih dari setengah jam setelah orang itu terkena racun ini, seluruh sambungan tulang di dalam tubuhnya akan lemah dan akhirnya wancur. Ilmu silatnya mereka rata-rata tidak di bawah datuk-datuk rimba persilatan, bahkan mereka jauh lebih berbahaya, karena selalu maju bersama-sama. Kaisar Yongle tahu bahwa ia berada dalam ancaman orang-orang jahat yang berilmu sangat tinggi. Ho, 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 Kaisar perebut kekuasaan, sudah lama kami ingin mengambil jiwamu, baru hari ini kami memiliki kesempatan. Kami akan memenggal kepalamu dan dibawah di hadapan kaki Raja Jianwen, Kaisar kami yang sejati. Hari ini, mau atau tidak, kamu harus menyerahkan nyawamu kata Pohe Toat Beng Lomo. Kaisar Yongle walaupun bukan seorang ahli silat yang tangguh, namun Kung Fu Ali Ransa Olin masih mendarah daging dalam dirinya. Selain itu, ia bukan seorang Kaisar yang takut mati. Kalian manusia-manusia kasar, ada urusan apa menganggu suaranya berwibawa sekali. Mau tidak mau, keenam orang itu menjadi kederkarna. Kewibawaan Kaisar Yongle. Kini tanpa banyak cakap, mereka sudah menghunus senjatanya. Toat Beng Lomo mengeluarkan kuampitnya, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya menyerang leher Kaisar Yongle. Dan pada saat yang bersamaan, Chong Duan melesat seperti ulat, menyerang dada Kaisar Yongle dengan tenaga sepenuhnya. Rupanya, mereka mengambil keputusan menghabisi hidup Kaisar Yongle dengan sekali gemrak. Namun mereka tidak sadar bahwa mati dan hidup seseorang berada di dalam tangan Tian. Kalau Tian menghendaki orang itu hidup, walaupun harus dihujani ribuan senjata, atau tubuhnya diseret oleh empat keempat penjuru, ia juga akan tetap bisa hidup. Sebaliknya, apabila Tian menghendaki seseorang mati, walaupun tidak diserang, ia akan mati dengan sendirinya. Demikian juga dengan Kaisar Yongle, enam orang itu berpikir, sekalilah berak maka habislah hidupnya. Tidak demikian, karena pada saat kedua datuk itu melancarkan serangan mautnya, tiba-tiba berkelebat dua bayangan dengan kecepatan yang tidak masuk akal, bagaikan bayangan yang muncul begitu saja dari permukaan bumi, dan menangkis serangan itu. Plak, bla-a-a-ar, ay-e-a. Dua datuk itu terlempar ke belakang sampai tiga tombak. Mereka bangkit berdiri, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat dua orang, yang satu berlengan buntung, sedangkan yang satunya, masih sangat muda. Dua cacing busuk, minggir, sebelum ku wancurkan. Batok kepalamu, dehu tidak menggubris omongan toat beng lomo, secepatnya ia dan yang jing berlutut di hadapan Kaisar, hong siang panjang umur, hong siang panjang usia, hamba si dehu dan ini adik angkat hamba zeng yang jing. Bangkitlah, kata Kaisar. Jing ti, bawalah Kaisar pergi dari sini, biarlah aku menghadapi mereka. Si tai hiap, hadapilah mereka, dan aku ingin melihat bagaimana hasilnya, kata Kaisar Yongle, membuat dehu dan yang jing tercengang-cengang. Toat beng lomo, chong duan, dua manusia sesat, majulah. Kata dehu. Bocah masih hijau berani menantang toat beng lomo, terimalah ini, kuan pit di tangan toat beng lomo melakukan gerakan seperti menulis di udara, tetapi memiliki kekuatan son kang dan daya serang berlipat-lipat lebih liat dari yang dilakukan oleh muridnya, kswe jia kiongmu, satrawan tampan berhati iblis. Dehu merasakan ini, karena lengan kirinya yang kosong itu melambai-lambai terkena kekuatan sinkang datuk iblis ini. Dehu tidak berani memandang enteng, segera ia mengeluarkan ilmu silatnya. Maka terjadilah pertempuran yang luar biasa hebatnya. Pohon-pohon di sekitar pertempuran itu menjadi tumbang, debu tanah berhamburan kemana-mana tergencet dua tanaga sakti yang saling mendesak. Keduanya mengirimkan pukulan-pukulan dari jurus kungfu yang sudah mencapai taraf tinggi sekali. Hobi Chuan Su, pena api menembus awan Tien San Mi Zong Kuan, jurus mengacau awan. Belaar. Dehu terdorong tiga tindak ketika dua ilmu sakti itu bertemu, sedangkan Toat Beng Lomo bergoyang-goyang tubuhnya. Apa hubunganmu dengan si Kuang Ming, pendekar Tien San tanya Toat Beng Lomo? Dia maha guruku jelas Dehu singkat. Lomo jangan buang waktu mari kita habisi secepatnya seru Chong Duan, sambil melompat menyerang Dehu dengan serangan yang keji dan berbahaya sekali. Kini Dehu diserang sekaligus dengan dua orang datuk yang berilmu tinggi. Dua tenaga ilmu hitam yang ganas merangsek dekat ulu hatinya. Namun, Dehu tidak menjadi keder, serta merta ia memainkan Tien San Lu Han Kuan, gerakan Lu Han Tien San. Sebenarnya ilmu silat Dehu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, namun pengalaman bertempur yang ia miliki masih miskin. Sedangkan yang ia hadapi kali ini adalah dua datuk sesat yang sudah malang melintang di dunia persilatan puluhan tahun lamanya. Dehu menang dalam banyak hal, ilmu silatnya lebih murni dan tenaga sinkang lebih bersih, sehingga tidaklah mudah bagi dua alko jokangawitu untuk menjatuhkan Dehu. Hu Koko, gunakan Xing Long Guan Sandong Guan, naga sakti membuka goa, Yang Jing menggunakan seng yin ye ao jie sheng, mengirim suara jarak jauh, kepada Dehu.